Assalamualaikum sahabat arsi islami Kali ini kita akan mengulas seperti apakah ciri-ciri orang tua yang durhaka terhadap anaknya Jangan sampai kita jadi orang tua yang durhaka Mari kita simak ulasannya Inilah yang dapat membuat orang tua yang durhaka pada anaknya Jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka di mata Allah SWT Sejak kecil kita selalu diajarkan untuk tidak bersikap buruk terhadap orang tua Jangan sampai menjadi anak yang durhaka Yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua Pasalnya ridho Allah SWT tergantung pada ridho orang tua Tak banyak orang tua yang menyadari kalau sikap buruk dan durhaka bukan hanya dilakukan oleh anak kepada orang tuanya Ternyata orang tua pun bisa dikatakan durhaka jika bersikap kurang baik dan memberikan contoh yang buruk kepada anaknya Dan jangan pupus harapan mereka Orang tua yang durhaka yaitu mereka yang tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya Seperti tidak mengajarkan solat berpuasa mengaji dan tidak mengenalkan ajaran Islam Sesuai syariat Islam yang benar Dan suka menghardik atau memarahi dengan kata-kata yang kurang pantas Atau berperilaku kasar kepada anaknya di depan orang lain Yang merusak mental anak dan timbulnya ketidakpercayaan dirinya Dan membiarkan anaknya dalam kemaksiatan Atau keburukan seperti jina, peminum miras, narkoba, dan lain sebagainya Jangan sampai menyesal di akhir hayat Seburuk apapun orang tua kita Mereka tetaplah orang tua kita Jadilah orang tua terbaik Sikap durhaka anak bisa jadi karena orang tua terlebih dulu yang berhaka Pada anak-anaknya Tanpa kita sadari hal itu terjadi Sehingga anak-anak pun mencontoh Seperti yang sering terlihat Dalam kehidupan sehari-hari Dan seperti apa yang diperlakukan orang tuanya Maka dari itu lebih berhati-hatilah bersikap Dalam mendidik anak Mulailah dari diri kita sendiri Sebagai orang tua yang baik Berikut pendapat Imam Al-Qurtubi Dalam tafsirnya Al-Jamili Ahkam Orang tua wajib menjaga keluarganya dari apa yang membawa mereka ke neraka Dengan mengajak anaknya berzikir, berdoa, dan takwa kepada Allah SWT Dan itu dilakukan dengan nasihat serta teladan perbuatan Seperti yang terdapat pada ayat suci Al-Quran berikut Quran Surat At-Tahrim Hai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras Dan tidak mendurhakai Allah SWT Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya Sekian ulasannya Sampai ketemu pada video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh